ada kayak pancalan ini seperti itu jadi dia nanti berputar-putar terus ini ada kayak semacam pahat diseret ini kakinya sambil gerak-gerak nginjek-nginjek seperti itu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini saya berada di kampung saya kampung asli saya kelahiran saya ini ada dulu bekas pandai besi teman-teman ini ya terlihat ini alat kumpanya ini yang untuk mengangin ya ini arangnya ini arangnya untuk bahan bakarnya ya teman-teman dan ini tempat duduk ini tempat duduknya singumpon ini ya disini oke disini dan ini tempat penempaan nanti kalau pembentukan ini ya namanya apa nama papan palu pande ini apa jenengnya pak jan paron ini namanya paron teman-teman jadi habis dibakar disini ya dibakar disini dibakar disini nanti langsung digebuk-gebuk disini teman-teman ya di paron namanya nih paron papan paluni pande dan disini kotak-kotak bukan kotak amal ya ini alat-alat luar biasa teman-teman kita mau buka apa sejalatnya ini namanya penancar teman-teman jadi ini tujuannya untuk memotong nanti pembentukan dari apa namanya alat-alat seperti arit ini ya golok yang mau dipotong nah ini ini copetnya ini teman-teman ya untuk mencopet mencapit ini karena panas sana ya jadi banyak alat-alatnya nih teman-teman ini semuanya udah menjadi besi tua ini alat kiki itu teman-teman ini orangnya orangnya empunya nah bapaknya ini adalah dulu bekas empunya disini teman-teman ya empu sekarang ini sakit karena memang sekarang sudah gak ada pewarisnya dan mungkin tenaganya sudah gak ini ya tenaganya sudah gak kuat dan para karyawannya juga ambil alih profesi teman-teman jadi ada yang tukang pecah ada yang pedagang jadi gak ada penerusnya nih teman-teman ini semuanya alat-alatnya teman-teman ya pertatas untuk ini ya untuk pembikinan ini empu ini bapaknya ini dengan pak ponijan dengan pak ponijan dulu ini terkenal sekali teman-teman ya pak ponijan ini di golok-goloknya tuh ada stempelnya ya pak ini wajan ya ada stempelnya disingkat PNG ya itu PNG itu namanya ponijan jadi luar biasa dulu memang rame sekali disini sampai antri teman-teman ya ini pertama buka tahun Pira wajan tahun 80 80 80 buka ya mulai belajar tahun 63 63 oke jadi belajarnya wajan ini 63 sampai berapa tahun belajar aja terus ngangir uang jadi empu nanti meninggal terus belajar buka oh siapa pak ponidi pak pak pakir oh dulu pak ini siapa pak ponijan ini juga dulu sebelum jadi empu belajar dulu teman-teman enggak langsung bisa ya jadi 63 sampai 80 oh 63 sampai 80 sekitar 17 berarti pak ponijan ini dulu belajarnya lumayan lama teman-teman ya 17 tahun ya sebelum ke setapu sebelum ada ini ya pemberontakan ke setapu ya teman-teman ini belajar mandi ya atau pandai besi teman-teman di pak pakir ya masih masih di wilayah yosemenangun juga di daerah jajak setelah empunya yang disana meninggal habis itu pak ponijan ini punya inisiatif teman-teman buka ini ya pandai besi sendiri ya bikin gubuk sendiri karena pak ponijan ini basicnya juga tukang ya tukang bangunan ya nyatok-nyatok kayu tuh seperti ini ini hasil karyanya pak ponijan sendiri ini ya teman-teman ya ini hasil karya gubuknya dan sekaligus punya skill pandai besi teman-teman 17 tahun belajar teman-teman ini 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 sudah banyak yang karaten teman-teman karena memang berapa tahun libur enggak ini enggak 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 mandi ada 10 tahun 7 tahunan teman-teman ini sudah enggak beroperasi lagi sekitaran 7 tahun 7 tahun karena memang enggak ada generasi ini ya penerusnya karena anak-anaknya juga yang cowok cuma satu ya dan cowok siapa wajan maksudnya yang cowok ya itu maksudnya karena penerusnya yang cowok anak laki-lakinya wajan ini cuma satu orang dan kebetulan memang bekerja di tempat lain ya teman-teman maksudnya profesi lain jadi enggak ada penerusnya akhirnya mangkrak seperti itu teman-teman dan ini wajan ini termasuk masih ini ya waksaya ini wajan ini masih siwo pakde 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 siwo oh boleh bahasa nisanya paman ya masih pakde pakde siwo pokoknya siwo lah kalau bahasa banyuanginya itu siwo enggak tahu kalau daerah lain teman-teman apa namanya jadi ini wajan ini ini apa namanya ya anaknya dari mbah saya anak dari mbah saya enggak tahu apa namanya kalau di daerah teman-teman kalau saya manggilnya wak atau siwo seperti itu teman-teman ini wajan jadi ibunya ibunya wajan ini masih kakak anu mbaknya dari nenek saya seperti itu teman-teman wajan ya jadi ini tempatnya teman-teman nah ini tempat bakarannya dan ini tempat mencelupkan ya mencelupkan ini ada airnya disini untuk penyepuan jadi habis dibakar disini nanti dimasukkan disini ini tempatnya airnya seperti ini ini arang ini bahan bakar untuk membakar dari besi yang mau dipukul disini setelahnya dipukul disini seperti itu ya dan ini bangunannya cukup ampuh ya kuat wajan ya ini mulai awal bangunannya ya iki wajan ya mulai awal itu tahun tahun judung 79 bangunannya bangunannya ini 79 79 teman-teman bangunannya masih sampai sekarang 2023 berapa tahun ya dihitung ya dan ini oh ini ada yang lupa ini ada lagi tempatnya teman-teman ini tempat pembubutan untuk pegangan dari golok atau arit ya jadi nanti ini dulu masih manual karena gak pakai mesin ini nanti ada digabit seperti ini ya di seperti ini gak bisa jalan bisa di geser ke sini tergantung nanti seberapa panjang dari tempat atau pegangan aritnya atau goloknya seperti teman-teman ya jadi ini alat bubutnya nanti ada alatnya nih oh seperti disini nanti disini ada ini terus disi bawahnya dulu ada ini ya ada kayak pancalan seperti itu jadi dia nanti berputar-putar terus ini ada kayak semacam pahat teman-teman ya diseret ini kakinya sambil gerak-gerak nginjek-nginjek seperti itu jadi nanti untuk membentuk garan arit ya biasanya seperti itu ya atau pegangan pegangannya arit ini masih ada ini masih kuat sudah berapa tahun ini teman-teman bangunannya ini mulai tahun 79 teman-teman masih berdiri kokoh ini kayu apa wajan kayu kelopo ya ini kayu kelapa teman-teman memang sudah gak terlihat tapi masih kepuk-kepuk-kepuk karena memang bawahnya gak dilindungi ini ya langsung mepet dengan tanah ini rawan dengan rayap cukup layak juga ini kalau sekarang ini semuanya serba di tembok ya dan memang daerah sini sekarang sudah ada wajan ya di daerah sini ini sudah produksi anaknya produksi di daerah sini sudah gak ada teman-teman ya ini karena wajannya sendiri sudah usianya sudah lanjut jadi tenaganya gak ada sebenarnya kalau enak tasik-enak yang mukul-mukul kuat saja sebuatan kuat gak ketok sama ini gak rusuh maksudnya sama kan mengarah-ngarah ini oh berarti dan saya teman-teman saya dulu pernah ikut juga satu bulan melok-melok akal-akalan dulu ikut satu bulan lebih saya dulu masih SMP teman-teman ikut ya ikut belajar dan kakak-kakak saya dulu yang dua itu juga agak lama pernah ikut saya juga pernah ikut luar biasa nih saya gak kuat disini dulu teman-teman ngumpo nih kalau gak ini kalau gak punya kekuatan lebih sampai sampai apinya sampai membara disana ini kan cukup lama jadi cukup perlu waktu lama untuk membakar disana dan ini kan masih manual teman-teman ya kalaupun sekarang sudah ada ada yang bertahan bikin apa seperti ini tapi pakai mesin pakai kompresor banyak anak lebih apa ya lebih modern pakai mesin tapi pumpanya pakai kompresor teman-teman kalau sekarang ya ada juga yang masih manual dan ini masih manual luar biasa ini teman-teman ini sejarah saya dulu disini duduk disini wah lumayan SMP ya saya ngumpo disini keju dan ini wajan oke ini bahannya apa wajan ini apa wajan ini anun AC AC sepur oh teman-teman AC ini asnya cendak tak sambung ini kayak AC mau truk ini AC truk sambung kan ini cendak orang ini terus tak wayapati bintang pedat oh seperti itu teman-teman ini ini memang memang baja jadi khusus baja jadi lumayan keras kalau cuman besi aja cepat melebir ini jadi kuat baja jadi kuat ini asnya mobil karena ini pendek ini asnya sepur pendek paling cuman berapa 20 cm disambung ya biar agak tinggi dan kayunya ini juga termasuk kuat aja ini apa bantaranya ini loh ponangka wah ini teman-teman ini mulai saya berdirinya pandepis ini ini sudah ada ini apa namanya umpak ini ya umpaknya dan gak mau rayap rayap gak gelom aja ya gak masih kok katipangan rayap ya di bandingnya cukup ya rayap ya ini ya ini karena memang dulu waktu itu pakai ini ya pakai kerja jadi rayapnya mungkin ada ketaran jadi lari dia gak mau ya seperti itu teman-teman cukup kuat ini kayu nangka teman-teman oke ya pak cian terima kasih waktunya semoga pak cian selalu sehat selalu sehat terus mongga pak cian selamat menikmati selamat menikmati